Istri Wali Kota Pekalongan sekaligus Bunda Literasi Kota Pekalongan Haja Inggit Soraya mendapatkan anugerah Jawa Pos Radar Semarang kategori penggiat literasi. Penganugerahan diberikan langsung oleh Direktur Utama Jawa Pos Radar Semarang, Bay Haki kepada Bunda Literasi Kota Pekalongan Haja Inggit Soraya yang didampingi Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Aslan Juned dan disaksikan oleh OPD terkait. Acara yang dikelar pada selasa siang 16 November 2021 ini diselenggarakan di Studio Batik TV Kota Pekalongan. Dalam sambutannya Direktur Utama Jawa Pos Radar Semarang, Bay Haki mengatakan bahwa anugerah kategori penggiat literasi itu diberikan kepada Inggit Soraya karena dinilai sudah konsisten berkiprah untuk menggiatkan literasi. Menurut dirinya sosok Haja Inggit Soraya sangat layak mendapatkan anugerah tersebut karena yang dilakukan dalam mengejarkan literasi di Kota Pekalongan dengan cara yang sistematik seperti menyentuh ibu-ibu melalui tim penggerak BKK, memanfaatkan dinas kearsipan dan perpustakaan di Narpus serta dinas pendidikan melalui memperbanyak pojok baca serta menggeraikan generasi muda memperoleh informasi melalui bacaan. Jadi Pak Wali beserta ibu wali kota dengan peran masing-masing ini bukan ibu wali kota yang membuntut keberhasilan Pak Wali Kota tetapi ibu wali kota yang sebagai ketua tim penggerak PKK dan sebagai bunda literasi mempunyai jalan sendiri yang nanti akan menyatu bersama-sama jalannya Pak Wali Kota untuk membangun Kota Pekalongan ini menjadi lebih baik. Ini yang menurut saya yang meragukan. Buda literasi Kota Pekalongan Haja Inggit Soraya usai menerima penghargaan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Radar Jawa Post Semarang atas penghargaan yang diberikan dalam upaya menubuhkan budaya literasi di Pekalongan. Menurut dirinya hal ini benar-benar anugerah sekaligus amanah untuk mencapai indeks literasi Pekalongan semakin meningkat dan menjadikan semangat baru baginya untuk terus membangun keliterasian di kota Pekalongan. Saya Alhamdulillah waktu itu sudah dilantik sebagai bunda literasi yang sebelumnya kota Pekalongan itu tidak ada bunda literasi artinya saya mendapatkan kepercayaan amanah yang baru. Nah ini harus saya laksanakan ini dengan ikhlas, dengan semangat. Nah ini juga butuh bantuan dari teman-teman semua dari BINARPOS, dari Pegiat Literasi, juga Bunda Literasi Kecamatan, juga tim penggerak Pekalongan Kota. Semuanya saya harapkan untuk bisa bersinergi untuk ikut menggiatkan budaya literasi, budaya membaca sehingga indeks literasi di kota Pekalongan ini semakin meningkat. Sementara itu, Kepala BINARPOS Kota Pekalongan, Muhammad Sahlan dalam kesempatan yang sama turut merasa bangga atas penghargaan penggerak literasi 2021 yang diberikan kepada Bunda Literasi Kota Pekalongan. Dirinya menilai penghargaan ini pantas diamanahkan kepada inggiat karena setelah dikukuhkan sebagai Bunda Literasi Kota Pekalongan sejak tanggal 25 Mei 2021 yang lalu, selalu konsisten dengan kiprahnya di bidang literasi selama ini. Ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa karena penghargaan ini hanya diberikan pada sosok yang dianggap konsisten dengan kiprahnya di bidang literasi selama ini.